yaudah lah gak usah mirip kesusahan keluarga kita lanjut aja ke peserta ketiga yaitu Yuda Ilham mana dia orangnya siapa ini? Yuda Ilham Yuda Ilham gak tau nih dia mau Yuda atau mau Ilham terserah nih komunitas juga ini tahun kemarin ikut juga pak Alhamdulillah sekarang ikut lagi memang kalau cari nafkah ya disini tau aja loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo sehat semua Alhamdulillah ini saya mau nanya ini semua anggota DPR ada disini gak? gak ada semua anggota DPR gak di Mari? oh gak semuanya oh cuma segini doang yang siap dikritik oh yaudah gak paham itu kritik pertama saya bukan api-api pak beneran pak ini kan udah babak final nih hari ini kemarin itu hari Kamis kita ada babak penyesihan peserta ada 80 pak lomba kritik DPR peserta 80 bapak-bapak gak ada 80 orang kritik 80 orang kritik DPR pak yang dikritik gak ada jadi kita kritik siapa sih sebenernya? iya kan? ih bener dah pak ini kita kritik disini 80 orang yang dengerin yang ngeritik juga bapak-bapak siap dikritik gak sih? bikin lomba kritik DPR tapi gak nongol makanya sekarang tepuk tangan buat bapak-bapak yang udah bersedia hadir alhamdulillah udah pada bangun dari tidur seneng kita ini tahun kedua lomba kritik DPR luar biasa DPR karena ini menandakan berarti DPR ini adalah lembaga negara yang bukan anti kritik kalau kritiknya disampaikan secara komedi karena semua kritikan kita stand up comedian disini cuma dianggap bercanda gak ada yang dipikirin kan cuma bercanda bener pak tau gitu saya ikut lomba burung berkicau pak gak usah kritik-kritik DPR apaan enak kan dengerin suara burung berkicau bagus-bagus iya suara burung didenger suara rakyat gak lo denger lo? ini tahun kedua saya ikut lomba kritik DPR tahun kemarin saya gagal makanya saya gak mau tahun ini gagal lagi masa saya gagal dua kali pulang-pulang saya ngeluh ini rasanya jadi pak Prabowo maaf pak bercanda bercanda tolong mohon maaf ini bercanda saya bercanda saya bercanda bercanda pak bener ya Allah ya Allah nyari duit gini amat gue bercanda bener bercanda saya cinta pak Prabowo bener setelah merapat ke Jokowi saya ikut lomba ini pak bener pak karena saya pengangguran pak bener saya nyari nafkah ini saya pengangguran ini udah satu periode pak 4 tahun loh saya nganggur bener pak ya Allah bener ini pak iya kesian kan makanya 80 orang yang ikut lomba kritik DPR nganggur semua kalau gak nganggur ngapain ikut lomba beginian kalau udah kerja malah realistis aja berebutan 25 juta bener pak saya nganggur pak iya aduh ya Allah iya bener ngilu tadinya saya guru honorer pak saya ngajar guru honorer gaji saya 600 ribu sama uang transport 200 kok kecekek amat jadi guru 3 bulan saya minta naik gaji ditahekin 800 ribu uang transport dia dihapus coba pak bayangin pak guru pak guru apaan ini bukan pahlawan tanpa tanda jasa pak pahlawan tanpa tanda-tanda kehidupan maksud saya pikirin nasib guru dikasih biar sejahtera bikinin undang-undangnya gaji guru 100 juta nah bapak-bapak anggota DPR 600 ribu ngerasain pak sakit saya coba bayangin pak maksud saya gini pak kalau gak ada guru-guru emang bapak-bapak bisa disini ayo sekarang bisa sih kalau gak ada mahar politik baru gak bisa ya pak terakhir pak dari saya saya gak mau ngomong ape-ape saya gak mau gak mau kritik-kritik bapak dah udah biar peserta yang lain aja kritik bapak dah saya cuma mau bawa oleh-oleh dari luar pak ini saya lihat nih lagi lucu-lucunya nih buat bapak-bapak anggota dewan gitu jadi siap-siap ya bapak-bapak buat ketawa jangan kaget jangan sampai sakit jantung ntar lagi ini saya buka mohon maaf ya pak mungkin ini lucu buat bapak-bapak tapi gak lucu buat masyarakat terima kasih Assalamualaikum terima kasih tapi berarti 25 terima kasih terima kasih